DPR Betum Sekarang saya mengajak Anda pemirsa, jangan-jangan Anda juga termasuk salah satu yang berkomentar soal mundurnya Dirjen Perhubungan Darat Joko Sasono. Sekarang yuk kita lihat apa komentar sejumlah tokoh, sejumlah orang di sosial media terkait dengan pilihan untuk mundur dari Dirjen Perhubungan Darat. Di antaranya Gusola menyampaikan telah dan bagus lagi Dirjen Perhubungan Darat mundurkan diri karena adanya kemacetan parah pada 24 dan 25 Desember. Bulan ini ada dua Dirjen mundur, maksudnya yang disebut adalah Dirjen Pajak yang sebelumnya sudah duluan meninggalkan jabatannya di Kementerian Keuangan. Lalu kita lihat komentar lain dari Bang Mulya, Bang Tadung Mulya Lubis. Apakah mundur Dirjen Pajak dan Dirjen Perhubungan Darat berarti budaya mundur sudah mulai tumbuh di negeriku? Semoga sih jawabannya iya dan semoga tidak berhenti di tataran pejabat eselon satu. Itu yang tadi dibilang Mas Komar. Kemudian Mas Gun, Mas Gunawan Muhammad menyampaikan Dirjen Perhubungan Darat mundurkan diri mengaku gagal mengelola lalu lintas. Dia kesatria, he is jedi. Ini masih terbawa-bawa demam Star Wars, The Force Awakens. Cuma bedanya kalau di film Star Wars The Force Awakens itu jedinya perempuan, ini laki-laki. Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Pajak mundur karena gagal, ini pejabat yang masih punya malu. Bagaimana dengan yang gagal meroket? Itu beberapa komentar. Saya jadi pengen nanya, Mas Komar pas kemarin mundur nge-tweet gak Mas? Saya gak ngecek timelinenya. Mas Komar komentar gak soal mundurnya Dirjen Perhubungan Darat? Aku lagi puasa nge-tweet. Oh lagi puasa nge-tweet. Kenapa Mas? Cuma jadi pengamat aja? Iya, sementara saya lagi ingin banyak dengarkan dan membaca aja. Kontemplasi. Mas Adi nge-tweet gak kemarin? Saya gak. Oh enggak. Pak Hidayat? Saya nge-tweet yang lain aja. Oh nge-tweet yang lain aja. Kenapa Bapak gak layak untuk diapresiasi secara masif ke publik kepada followers Anda? Ya secara prinsip, Twitter itu sendiri kan bagian dari pilihan-pilihan gitu. Kita nge-tweet, gak nge-tweet, yang kita tweetkan apa aja. Karena memang banyak sekali isu yang layak juga untuk di-tweetkan. Salah satu di antaranya kan itu jelas hari-hari di mana kalau Kristiani lagi Natalan, kalau yang Islam lagi Maulidan gitu ya. Dan memaksimalkan agar bangsa ini kembali kepada keteladanan yang maksimal. Sesungguhnya terlihat betul daripada keanggota Islam tentu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau itu dilakukan bisa jadi nanti orang kemudian bertanggung jawab dan mundur atau sebaliknya dia tahu ini ada masalah sebelum dia gagal, dia bekerja maksimal, dia tidak jadi gagal. Dan itulah yang spirit yang ditentangkan Rasulullah adalah bekerjalah maksimal secara ihsan. Segala potensi yang akan buat Anda gagal, Anda sudah bisa atasi. Segala hal yang kemudian buat Anda kemudian dinilai negatif sudah bisa Anda atasi. Itu spirit yang harus dikedepankan. Dan itu soal keteladanan. Kita kan berharap, sekali lagi ini diskusinya bukan untuk maksa-maksa menteri-menteri mundur ya. Tapi kan kita ingin potret keteladanan itu makin terasa gitu. Sehingga orang merasa ninggalin jabatan itu bukan sesuatu yang memalukan kok. Kalau kita nggak bisa, ya admit it, akui, dan kemudian justru kasih kesempatan pada orang yang lebih mampu kira-kira begitu. Tadi saya bilang sama Mas Adi, Mas Adi kalau kayak gini banyak dong menteri yang harus mundur. Menurut Mas Adi kalau di persentase deh, berapa persen yang harus mundur dari kabinet kerja ini? Nah ini agak rumit nih, soalnya saya melihatnya ini kan kabinet ini kelasnya kelas KW3. Jadi separuh lebih itu harus mundur. Yang bagus cuma Rizal Ramli kayaknya yang membuat Mas Adi. Nah setelah ada Rizal Ramli kan mulai ada pengharapan baru di masyarakat. Oke, KW3? KW3, jadi memang harus ada perubahan. Jadi memang betul tadi bahwa... Boleh ini nggak sih dijabarin yang paling KW3 itu posisi apa? Nggak menyebut nama ya, tapi lebih ke posisinya. Saya kira contoh yang paling konkret ini yang kemarin ramai-ramai itu Sudirman Said ya. Dari SDM. Saya bilang nggak usah sebut nama, beliau sebut nama. Oke. Dari Stan. Kemudian dia berbohong soal di MKD, soal bahwa dia membuat draft peraturan pemerintah bersama presiden. Kan nggak mungkin aja. Maksudnya lulusan Stan sama insinyur kehutanan bikin draft undang-undang untuk negara. Kalau beneran terjadi? Ini nggak mungkin. Pasti draft itu dikirim dari luar, kemudian hanya dibacakan saja. Dan pasti presiden bilang, ya udah sudah juga orang dia ke pres saja nggak dibaca. Oke, satu. Menteri SDM. Kedua? Kemudian Menteri BUMN lah. Mengelola BUMN kemarin ini, dia tanpa babi ibu, tanpa ngomong sama DPR, segala macam, dia minta utang besar sekali untuk BUMN-BUMN di Indonesia, minta dari luar. Padahal ini nanti kan memang pinjamannya itu ringan, tetapi nanti pembayarannya yang berat. Karena performans BUMN kita kan harusnya dibenahi dulu. Oke, dua. Kemudian ya Menteri Pertanian mengatasi masa panjang, kemaru panjang ini juga pasti ada masalah. Semua produk pertanian seharusnya dari impor. Ini kan juga nggak persoalan-persoalan. Tapi secara umum sih memang Menteri-Menteri teknis ini menurut saya... Anda menyebut tiga Menteri ini dan semuanya profesional loh. Padahal Mas Kobar bilang bahwa yang harus nggak ada itu kalau bisa politisi gitu. Jadi ini apa Pak Hidayat merasa dibelain kayak om Mas Adi. Jadi begini, Tina. Jadi yang profesional aja ternyata nggak performa, apalagi hanya politik dari luar politik. Tampak kena Pak Hidayat Pak. Nggak, saya nggak ada di kabinet. Oh nggak ada di kabinet. Maksudnya politisi. Jadi politisi itu kan dari dulu selalu mendapat catatan pada saat pegangin pertanian publik. Tapi kan begini. Mas Kobar, masuk Kobar. Mas Kobar. Mas Kobar. Dibanding negara timur, di timur itu etika di atas hukum. Kita itu masih mempermekan hukum. Kalau hukum itu bisa akrobat pasal-pasal, etika dibiarkan. Padahal semakin berhadap sebuah bangsa, itu etika yang menonjol. Sebagaimana kehidupan keluarga di rumah, kita tidak bicara hukum. Tapi kan kepantasan etika kan. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, soal KW tadi. Ini bagian dari implikasi konsekuensi dari demokratisasi. Karena demokrasi itu ada cacat bawaan. Apa? Bahwa, apa? Yang menang itu karena menang suara, tapi belum tentu yang berkualitas. Oleh karena itu, sekarang dengan adanya partai-partai ini, siapa partai yang punya masa banyak, jatahnya pasti banyak. Jatah posisi kabinet. Dan itu tidak berarti paling bagus, paling berkualitas. Paling bagusannya paling banyak saja. Sekarang kita bisa lihat kok, orang-orang yang bagus-bagus di departemen mana, saya bisa nunjuk orangnya. Tapi kan tidak etis. Tapi toh diisi orang-orang yang memang sebenarnya standarnya di bawah. Nah, padahal ini bisa diselamatkan oleh eselon satu ke bawah mestinya. Kalau di Amerika, Demokrat Republik, itu kalau ganti partai, political appoint, diganti semua eselon satu. Di sini, itu kan tidak perlu. Tapi sayangnya, eselon satu pun kena intervensi politisasi. Sehingga kemudian profesionalisme yang dibangun bertahun-tahun-tahun, itu kemudian idle gara-gara pengaruh politisasi. Akhirnya apa? Akhirnya kemudiannya tidak perform. Sehingga kalau itu harus ada KPI, itu banyak yang tidak perform layaknya dirjen. Tadi hanya dirjen mengakui mundur, yang ini tenang saja. Jadi sebetulnya gini, Anda melihat bahwa para abdi negara begitu ya, PNS-PNS itu, birokrat itu justru malah lebih banyak terkena politisasinya. Akhirnya mau nggak mau tergiring ke arah sana. Iya. Padahal mereka bertahun-tahun di situ. Dia udah tahu betul isinya. Walaupun sebagian mentalnya juga ada yang rusak juga, ikut korupsi dan sebagainya. Tapi sebagian itu mereka tahu betul. Tapi karena kemudian intervensi politisasi, harus orang kami dan sebagainya, bahkan menteri itu yang kuasa diantaranya akan staff ahli, staff khusus. Staff khusus, staff ahli itu biasanya bawaan orang luar dari partai. Itu pasti Pak Hidayat punya jawaban tuh. Karena misalnya waktu PKS jadi menteri juga ada suara-suara begitu gitu ya. Pak Atif sebelumnya ya pokoknya... Kalau bagus nggak apa-apa. Kalau bagus nggak apa-apa. Partai itu memberikan ide terbaik, memberikan orang terbaik buat bangsa dan negara. Ke bawah melakukan pendidikan politik, ke atas memberikan kontribusi orang dan gagasan. Tapi sayang, dua-duanya tidak dilakukan dengan baik. Ke bawah tidak, ke atas tidak. Pak Hidayat, Pak Salim Segala, Cuma Jelah Syura juga sebelumnya adalah menteri. Nah dianggap tuh kalau menteri politik pasti bawaannya kiri-kanan semua tuh nuansanya politik banget Pak. Ya karena sudah terimu begini politik gitu ya. Padahal politik kan juga bisa diartikan seperti yang saya ingin Prof. Tomak sendiri sebagai sesuatu yang berbasikan kepada policy, kepada keinginan menghadirkan yang bijak-kebijakan gitu ya. Nah memang juga menurut saya sih ada dua. Pertama, aturan dasarnya. Nah aturan dasarnya itu bagaimana sekalipun kita sepakat bahwa etika yang paling tinggi pastilah. Tapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara tentu harus ada aturan-aturan yang dipegangi. Sehingga dengan demikian maka apakah seseorang yang gak perform atau tidak perform, apakah staf ahlinya betul ahli atau tidak ahli dan sebagainya bisa terukur. Nah ini yang saya kira sampai hari ini memang belum sepenuhnya semuanya terlaksana secara maksimal. Belum terlaksana secara baik. Sehingga dengan demikian bisa menghadirkan para pejabat yang politik appointee, tapi seingkali tidak menghadirkan policy yang betul-betul berkualitas, bergakbar kepentingan rakyat. Dan inilah sesungguhnya juga pentingnya ada presiden yang betul-betul berkualitas. Sehingga dia kemudian ketika dia memilih menteri, pilihannya bukan sekedar transaksi politik, bolehlah kemudian dia memilih karena memang dia berkoalisi dengan sekian banyak partai politik. Tapi kan dia bisa minta, beri saya orang yang terbaik. Dan kemudian dia bisa memilih untuk kemudian kalau tidak terbaik menurut presiden, bisa dikembalikan. Tentu pada akhirnya presiden juga bertanggung jawab. Kalau dia sudah memilih dan dianggap pilih yang terbaik, jangan kalau ada apa-apa yang dia disalahkan menterinya. Karena harus juga ada semacam bimbingan atau dialog yang memungkinkan beragama hal yang akan membawa kepada gagal itu, kemudian bisa terkoreksi sehingga tidak jadi gagal. Supaya ekonomi menjadi berhasil. Jadi kalau Anda mengatakan menteri itu dipilih presiden yang memilih, kalau yang dipilihnya dibilang sama Mas Adi Kabinet Kerja ini KW3, berarti yang salah yang memilihnya, presidennya? Untuk mengatakan salah tidak salah itu pasti proses hukum yang lain gitu. Tetapi sewajarnya, sewajarnya kalau saya... Atau yang tidak berkualitas adalah presidennya, menurut Anda? Saya tidak mengatakan presiden tidak berkualitas. Tapi harusnya presiden yang memiliki hak prioritif untuk memilih menteri, untuk mengangkat menteri, betul-betul kan dia tahu persis visinya apa sih. Karena dia harus memastikan bahwa menteri yang dikasih ke dia adalah betul-betul yang berada dalam posisi yang sesuai dengan apa yang dia visikan. Kalau tidak kan dia bisa minta ganti yang lainnya. Tapi masalahnya ini jadi tambah runya benar ketahuan Mas Komar, bahwa partai dinasara terbanyak belum tentu yang paling berkualitas. Saya lihat begini. Eh Mas Adi kita stop dulu aja ya, subscribe yang terakhir, sesaat lagi.